Ketika teman baik mempunyai lampu dari Hato ini, bisa kita ubah dari warna putih atau warm white ke warna biru Jadi yang putih atau warm white ini nanti buat produksi, buat makan, minum, nanti kalau yang warna biru kita gunakan ketika kita mau vaksin nih Di Hato, yang terbaru, ini juga punya yang namanya spectrum warna merah Halo, apa kabar teman baik? Semoga teman baik selalu dalam keadaan sehat, damai dan bahagia Pada video kali ini, kita akan berbagi mengenai lighting atau pencahayaan Nah, pencahayaan kali ini kita masih menggunakan lighting dari Hato Salah satu sistem lighting yang high-end saat ini Kita akan berdiskusi bagaimana cara setting sistem lighting Hato ini di dalam kadang Di video sebelumnya, teman baik bisa cek hanya sekedar overview ya Mengenai apa itu Hato Oke, bagaimana kelanjutannya Tetap simak sampai habis Cekibroad Untuk penyertian lampu, main lighting kita masuk ke F2 Setelah itu kita masuk ke menu main lighting Disini ada beberapa opsi Yang pertama itu timer Disini timer digunakan untuk mengatur waktu jam nyala lampu Kita buat 7 Setelah itu jam untuk lampu mati Kita buat di 16 Di lampu Hato ini bisa disetting untuk lighting levelnya Kita mulai dari angka 30 Seperti apa Kita lihat di dalam Di range 30% lampunya seperti ini Kita bisa adjuster menjadi 40% Di posisi 40% Nyalanya lampu agak terang Kita bisa di Hato sendiri mempunyai 2 versi lampu Versi white untuk seperti ini Ini digunakan untuk ayam-ayam pada saat didanggang Dan kita bisa pindah ke lampu warna biru Untuk posisi waktu kita vaksin Nah, ini seperti ini Oke teman, baik Jadi penggunaan lampu dari Hato Yang dikoneksikan terhadap controller Orion Kita akan bisa men-setting Berapa persen lampu akan menyala Kalau kita dikandang Biasanya kita sebut dengan dimmer Jadi lampunya bisa kita setting melalui dimmer Tapi kalau ini karena lampunya dari Hato Dikoneksikan kepada controller yang namanya Orion ini Nah, itu disitu ada dimmer otomatis Nah, tadi kita sudah lihat Bahwasannya Lampu ini kita bisa setting berapa persen sih Nyala cahayanya Nah, persentase tersebut mewakili Nanti digunakan ketika kita cek dengan lux meter Itu akan jadi berapa lux Nah, kalau 20% nyala lampu Itu sekitar 1 lux Kalau 30-40% Itu sekitar 2-4 lux Kalau 50% sekitar Lebih dari 5 lux Bisa sampai 5-10 lux Nah, kapan penggunaan Persentase tersebut Kalau di pembipitan Penggunaan 20% Itu digunakan ketika masa grower Menuju ke layer Atau laying ya Jadi, di antara umur tersebut Ada yang namanya Periode mati lampu Di mana periode mati lampu Tujuannya nanti Untuk memaksimalkan Reproduksi Di awal periode Nah, kalau kita nih lagi di rumah Cahayanya lagi nyala semua Dari kondisi yang sangat terang Tahu-tahu PLN mati lampu Nah, gimana kondisinya Kaget kan Nah, begitu pun dengan ayam Makanya butuh penyesuaian Dimana 20% nyala lampu Sekitar 1 lux itu Ketika nanti masuk ke periode mati lampu Ayam tidak terlalu kaget Sudah itu membiasakan Nah, kapan kita menggunakan 30-40% Kalau di pembibitan Di masa grower Supaya ayam masih bisa makan Minum dan aktivitas Dan juga kita sebagai Pemelihara Itu bisa nabur seka Masih bisa pembersihan Tempat makan dan lain sebagainya Kalau 50% ke atas Biasanya kita pakai Di masa-masa Starter Sampai grower Nah, kalau di broiler Itu kan standarnya Kalau di starter Atau DOC Itu sekitar 40-60 lux 40-60 lux Kalau menggunakan Lampu hato Dengan controller Yang bisa kita setting Dimernya Berapa persennya Atau berapa persennya Itu di atas 50% Bisa 60-70% Kemudian ketika sudah masuk ke Umur 3 minggu Itu Lucksnya Atau pencahaya nya Harus kita turunkan Di angka 20 lux Sampai 15 lux 20 lux Sampai 15 lux Mungkin Kalau di Orion Atau juga di lampu hato Ini di dimernya Itu sekitar Di 60-50% Pencahayaan Kemudian Setelah 3 minggu Masuk ke minggu Keempat sampai panen Itu pencahayaan Di angka 10 Sampai Maaf Di angka 15-5 lux Berarti di angka 50% Sampai 40% Bahkan 30% Nah Tujuan Perbedaan Cahaya ini Di dalam broiler Adalah ketika Di ayam DOC Atau starter Digunakan Untuk Hiperplasi Dan hipertropi Yang lebih maksimal Karena Ayam harus sering makan Dan sering minum Yang banyak Sama seperti bayi Makan harus banyak Dan minum yang banyak Kemudian Agak sedikit turun Ke 3 minggu Di 20 lux Tujuannya adalah Supaya ayam Di Hipertropinya Dan hiperplasinya Lebih terjaga lagi Karena Komposisi pakan Juga yang Berbeda dengan starter Kemudian Kenapa Di minggu-minggu Akhir Sampai panen Harus laksas Lebih sedikit Atau lebih kecil Sekitar 15-5 lux Tujuannya Nanti ketika Ayam Panen Itu Dalam keadaan Yang relax Kalau cahaya Dari mulai DOC Sampai panen Itu cahayanya Full ya Terang terus Kemudian kita Ada panen Pasti Ayam akan Lebih aktif Lebih beringas Tidak relax Ketika mau dipanen Nah itu Kalau di Proiler Nah kalau Di layer Tuju aja Nanti kalau Di Proiler layer Growing Dan starter Itu hampir mirip Dengan Di pembitan Intinya adalah Supaya Mendapatkan telur Yang baik Nah Tadi juga disampaikan Ada yang Lampu warna putih Dan lampu warna biru Lampu warna biru Tujuannya adalah Untuk Catching Ayam Pada Saat Vaksinasi Karena Lampu warna biru Akan membuat Ayam lebih Kalem Dan Memposisikan dirinya Relax Bisa tidur Nah ketika Ayam relax Tidur Maka Kita bisa Mengambil Ayam Ketika kita mau Vaksin nih Itu lebih gampang Karena ayam Tidak lari-larian Lebih mudah Jadi kita ambil Ayamnya Kita suntik Pada saat Lampu warna biru Itu tujuannya Jadi itu sangat Bermanfaat sekali Ketika Teman baik Mempunyai Lampu dari hato ini Bisa kita Ubah dari warna putih Atau Warm white Ke warna biru Jadi yang putih Atau warm white Ini nanti Buat produksi Buat makan Minum Nanti kalau yang Warna biru Kita gunakan Ketika kita mau Vaksin nih Kita Kita Ganti Ke warna biru Lalu kita vaksin Oh enak banget Karena sangat mudah Sekali nangkep ayam Kalau ayam itu Tidur Atau relax Gitu kan Nah Di hato Yang terbaru Ini juga punya Yang namanya Warna Spektrum warna merah Spektrum warna merah Ini Itu seperti Program Mati lampu Tadi Yang saya jelaskan Di awal Tanpa harus mematikan Lampu Hanya di switch Ke Warna merah Dan juga Ketika nanti Untuk panen Itu jauh Akan lebih mudah Karena tujuannya Ayam itu tidur Jadi Kalau Ayam itu kan Punya Spektrum warna Di dalam Matanya Jadi Spektrumnya kita Ganti Ke spektrum Yang benar-benar Ayam gak bisa Menangkap Warna tersebut Nah Salah satunya adalah Merah Nah Ketika kita switch Ke warna merah Ayam akan Sederung tidur Nah Itu akan mengganti Yang namanya Mati lampu Kita ganti menjadi Warna merah Ayam pasti akan Tidur Nah Jadi Kalau Teman baik Mau memakai Hato Lampu dari Hato tersebut Akan mendapatkan Banyak sekali Manfaat Di periode-periode Tertentu Supaya mendapatkan Performa terbaik Di dalam Kandang Teman baik Nah Begitulah Teman baik Mengenai Sistem lighting Yang ada Di Hato Kita sudah Bisa Mengetahui kan Caranya Setting Melalui panel Melalui Orion Dan tentunya Pencahanyaan Yang baik Akan menunjang Produksi yang Baik juga Oke Demikian Sharing dari kami Jangan lupa Untuk Klik Subscribe Kemudian Tekan tombol Like Dan loncengnya Dan silahkan Comment Dan share Jika dirasa Informasi ini Memang Bermanfaat Sampai jumpa lagi Dan silahkan Sampai jumpa lagi Terima kasih.